selamat menikmati dan di video kali ini saya mau melanjutkan video part 2 terkait dengan ziarah di makhbar jana tulbaki kemarin kita durasinya cepat dan sekarang kita saatnya untuk melihat bagaimana jemaah yang khusus ziarah ke makam sahabat nabi yaitu Sayyidina Usman bin Afan ini benar-benar banyak sekali jemaah sahabat yang spesial khusus mencari makam Sayyidina Usman bin Afan entah itu karena ziarah khusus atau ada hal lain yang diinginkan oleh para peziarah nah ini orang Saudi yang baru saja ngebumikan jenajah yang wafat hari ini dikubumikan di ujung sebelah sana kita pun sekarang tapi memang ya sahabatnya sahabat El Bahar kita pun akan diarah ke sana ke makam Sayyidina Usman bin Afan kita tahu sahabat Usman bin Afan itu salah satu sahabat yang paling dermawan salah satu sahabat yang paling kaya salah satu sahabat yang tidak menyianyiakan kekayaannya untuk hal lain selain daripada hal ibadah membela agama Allah seperti itu sahabat El Bahar makanya saya pun bersama jemaah lain dan sekaligus mau ngajak sahabat El Bahar untuk bersama-sama ziarah ke makam sahabat Usman bin Afan mudah-mudahan dengan ziarahnya kita ke sahabat Usman bin Afan nanti kita Allah berikan berbagai macam kebaikan dan keberkahan untuk kita semua ke depannya amin ya Allah ya rubah alamin dan sekaligus mengingatkan kepada diri kita juga bahwa sejatinya insan yang bernyawa itu tidak akan lepas daripada yang namanya kematian sekaligus Saidina Usman bin Afan orang yang paling hebat ya sahabat Nabi orang yang paling kaya nah lihat jemaah itu mengangkat kedua tangannya jemaah dari mana ini dari kerjikistan sepertinya mendoakan ahli ya mendoakan ahli kubur ya kita sekarang sudah sampai sahabat Al-Bahar di depan makam Saidina Usman bin Afan dan seperti ini para ziarah yang khusus benar-benar khusus benar-benar serius ziarah ke makam Saidina Usman bin Afan semua semua mengangkat tangan tidak mengangkat tangan pun semua berdoa mendoakan Saidina Usman bin Afan 14 akhirnya sahabat tidak sudah berdoa terburhan menurut khusus kebihan templat kebihan Semua khusus, semua serius Berdoa di depan makam Sidina Usman bin Afan Konon katanya Suka ada oknum jemaah yang Bertujuan lain Di arah ke makam Usman bin Afan Dengan tujuan lain Kebanyakan yang Orang-orang Indonesia ya Pakistan, Bangladesh Jumlah Indonesia Hanya ada beberapa orang saja Setelah ini Sahabat Al-Bahar yang nyimak video ini Mudah-mudahan Allah berikan rizki yang melimpah ruah Amin Ya Rabbul Al-Amin Mulai petugas Seperti itu sahabat Al-Bahar Para peziarah yang khusus Khusus berdoa di depan makam Sidina Usman bin Afan Lihat Di depan makam-makam yang lain Di depan makam Istri Nabi Di depan anak Makam Anak Nabi Anak cucu Nabi Tidak ada yang mengangkat tangan Khusus lama Beberapa menit Lamanya Selain daripada di makam Sidina Usman bin Afan Itu menandakan bahwa semua umat nih Mengharap Berkah Punya kekayaan Punya jiwa yang Sama halnya dengan Sidina Usman bin Afan Seperti itu Bagaimana menurut komentar sahabat Al-Bahar Coba sekarang komen dulu Melihat Semua jemaah Dari Indonesia Dari luar Indonesia Dari seluruh negara yang datang ke sini Bahkan di awal video tadi Ada yang khusus Mencari dimana posisi letaknya Makam Sidina Usman bin Afan Dan saya perhatikan Dari awal Dari pertama masuk Tidak ada yang mengangkat tangan Di Makam yang lain Sekaligus di makam istri Nabi Anak Nabi Anak cucu Nabi Atau sahabat-sahabat yang lain Sedangkan kita tahu Di Janatul Bakri ini Bukan hanya Sidina Usman bin Afan Banyak sahabat-sahabat yang lain Tapi hanya Sidina Usman bin Afan lah Kuburannya Dikerumuni Oleh para peziarah Seperti ini Ya Allahuakbar Allahuakbar Tidak tahu Apa maksud tujuan Yang sebenarnya Para peziarah Ya Masya Allah Menang Kebanyakan orang Pakistan Bangladesh ya India Yang ziarah Disini Nah Ada disini Sebagian kecil Jemaah Indonesia Yang baru datang Berseragam Seperti ini Insya Allah Insya Allah Kita juga sahabatan lahar Semuanya Setelah Nyimak video ini Langsung Allah berikan Rizki yang melimpah Ruah Untuk bekal Perjalanan kita Datang ke Mekah Dan juga Madinah Berhaji Dan berumroh Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sekarang kita jalan lagi Sahabat Keluar Saya mau jalan Ke depan sana Di depan sana Ada banyak Kuburan Keluarga Nabi Kita bandingkan Dengan Di Makam Zedina Usman Bin Afan Apakah Jemaah melakukan Sama halnya Dengan Di Makam Zedina Usman Bin Afan Apakah Memang Tidak ada Samanya Kita buktikan Kita jalan Sekarang Kesana Dan Sambil Lihat Lihat Kuburannya Bentuknya Seperti ini Saja Tidak ada Istimewah Istimewahnya Hanya Pasir Menjul Seperti ini Saja Ya kalau Kita perhatikan Hampir mirip Kayak Punggung Unta Dikasih Batu Dua Butir Itu Itu Aja Kita Lihat Juga Tadi Makam Zedina Usman Bin Afan Coba Kalau Adanya Di Tanah Air Indonesia Kita Mungkin Sudah Pakai Kayak Rumah Dibangun Masjid Dan Yang Lain Sebagainya Bukan Di Indonesia Andai Saja Di India Pakistan Bangladesh Itu Pasti Akan Beda Ceritanya Sebelah Sini Semua Ya Sama Hanya Segerumbul Pasir Aja Nah Ini Jalanan Menuju Keluar Yang Sebelah Sana Itu Masuk Yang Masuk Jadi Teratur Semakin Rame Ini Semua Bisik-bisik Nyari Makam Sayyidina Usman Coba Coba itu Yang Besar Itu Makam Orang Besar Orang Yang Dekat Dengan Nabi Orang Yang Berjasa Atas Perjuangan Agama Allah Tapi Tidak Jemaah Melakukan Hal Yang Sama Seperti Ziarah Kepada Makam Maksudnya Usman Bin Afan Ini Yang Membuat Saya Bertanya Tanya Saya Mau Interview Juga Tadi Jemaah Tidak Berani Karena Situasinya Di Makam Seperti Ini Pasti Beda Ceritanya Kalau Kita Interview Salah Satu Jemaah Tidak Boleh Ya Allah Ini Yang Paling Depan Yang Lokasi Yang Ini Ini Orang Orang Yang Dekat Dengan Nabi Orang Orang Yang Hidup Di Jemaah Nabi Ya Baik Itu Mungkin Hanya Segedar Rakyat Biasa Atau Mungkin Para Pejuang Tangguh Mungkin Yang Ikut Berjasa Atas Perjuangan Alhamdulillah Agama Allah Tapi Tidak Jemaah Melakukan Hal Yang Sama Seperti Apa Yang Dilakukan Ketika Menghadap Makam Sedina Usman Bin Upan Sebentar Lagi Kita Akan Sampai Ke Posisi Paling Depan Di Posisi Paling Depan Itulah Banyak Keluarga Nabi Anak Cucu Nabi Istri Nabi Tapi Tapi Saya Tidak Bisa Menunjukin Yang Mana Posisi Kuburan Istri Nabi Anak Cucu Nabi Coba Lihat Ini Kuburan Besar Ini Kuburan Besar Juga Disini Itu Tandanya Kuburannya Yang Berbeda Seperti Itu Orang Yang Dekat Dengan Nabi Orang Yang Paling Dekat Dengan Nabi Dan Orang Yang Paling Berjasa Atas Perjuangan Da'wah Nabi Atau Membela Agama Allah Nah Ini Tapi Jemaah Tidak Melakukan Seperti Di Makam Jena Usman Bin Apa Nah Ini Di Depan Kita Ini Ada Dua Kuburan Besar Seperti Ini Jemaah Hanya Sambil Jalan Seperti Ini Aja Meskipun Petugas Tidak Ngusir Ngusir Minimal Berdiri Aja Sebentar Disana Juga Banyak Petugas Disini Juga Banyak Petugas Nah Ini Di Depan Kita Ini Kuburan Orang Orang Yang Sekali Lagi Dekat Dengan Nabi Hidup Di Jemaah Nabi Merasakan Bagaimana Perjuangan Memperjuangkan Agama Allah Tapi Jemaah Sambil Jalan Padahal Tidak Ada Petugas Tidak Ada Apa Jadi Disitu Yang Mungkin Bagi Sahabat Elbahar Juga Timbul Pertanyaan Kenapa Sebabnya Jemaah Melakukan Tidak Melakukan Hal Yang Sama Apa Yang Dilakukan Ketika Zihara Kemakam Sayyidina Usman Bin Afan Seperti itu Yang Tahu Silahkan Komen Sahabat Al-Bahar Insyaallah Dengan jarahnya Kita hari ini Akan Ada Hikmah Fadilah Untuk Kita Semua Minimal Mengingatkan Kita Bahwa Kita Punakan Wafat Mudah-mudahan Di akhir Hayat Kita Semua Dalam Keadaan Husnul Qatiwa Amin Allahumma Ya Rabbal Al-Bahar Baiklah Sahabat Al-Bahar Itu Aja Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Sampai jumpa di Video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Bye 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 Terima kasih.